Selamat siang teman-teman Hari ini kita akan membahas weekly analisis ya Sebelum kesana Saya akan info lagi Ya Kelas online trading batch 20 ya Punya STI ya teman-teman ya Tetap sama kita pakai supply demand price action Ya 16 kali pertemuan Ya teman-teman 2 bulan Biayanya 1,8 Bayar sekali Anda belajar berkali-kali Sampai paham, sampai mudeng Sampai ngelodok Ya Anda di batch 20 Boleh daftar Belum paham 2,1 ngulang lagi Oke, gratis 2,2 ngulang lagi Silahkan Sampai batch berapapun Ya teman-teman Materi sudah ada Ya teman-teman ya Lalu Anda dapat satu t-shirt dari STA Oke teman-teman Sip Kita ke weekly analisis Nah Kemarin saya membayangkan bahwa DXY ini sebenarnya Ada tiga Kemungkinan yang bisa terjadi Ya teman-teman ya Antara dia Kesini Pullback ke Demon Ke Bullies Gelfing ini Seharga dia lihat Atau ke Hidden Place Atau dia lanjut ke atas Ternyata yang terjadi Dia lanjut ke atas Ya Ini saya akan hapus dulu Oke Teman-teman boleh lihat ini Trendline downtrendnya Sudah benar-benar Selesai Disini sekarang ada Area FL Ya teman-teman ya Area flag limit Nah Apakah Apakah Si DXY ini Akan menguat lagi Untuk minggu Depan Targetnya disini teman-teman Turun ke flag limit Dan ke atas Kalau melihat dari Dia break-break Area-area ini teman-teman ya Jadi masih berkemungkinan Bahwa US Index akan Mencoba Naik lagi ke atas Kalau Anda lihat Ini ada support 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 Ini ada Resistance Resistance Ya Berarti potensial Bahwa DXY ini Bisa terjadi Sebuah sideway Sehingga dia Mencoba ke level ini Lagi nanti Setelah dia Tidak berhasil Break support Disini dan Disini Ya teman-teman ya Double top Eh sorry Double bottom Mungkin ini double top Atau ini boleh dikeser Di bawah kesini Nah Ya teman-teman ya Apakah akan sideway lagi Lalu dari sisi H4 Kalau kita melihat pergerakannya Seperti ini teman-teman Ini impulsif Price impulsif Ke atas Ya Area 50% Ini ada disini Breaknya cukup kuat ya Sementara ini Apakah tertahan Di area supply Sepertinya belum masuk Dia ke area supply Ya teman-teman Oke Jadi kalau untuk pandangan Tawaran besar Daily dana 4 Seperti ini Masih pandangan Dan kecenderungan marketnya Minggu depan Ya Nah Seperti biasa Jika DXY itu Menguat Akan Ber Berlawanan dengan Yang terjadi pada Sea Gold Sea Gold bisa saja terjadi Sebuah Pelemahan yang signifikan Nantinya Ya teman-teman Kemarin ada Area yang harus kita pantau Disini Dan disini Ternyata area inilah Yang Sementara Mementalkan harga Ya Area inilah yang Sementara Mementalkan Price Oke Nah Saya hilangkan dulu Gambarnya Saya akan melihat Dari sisi daily Teman-teman Nah kita mungkin Mulai dari weekly Aja deh Ya teman-teman Ini tapi Resisten teman-teman Disini Ada break Support Resisten lagi Jadi secara weekly Kalau saya bilang Potensi masih naik Potensi masih naik Karena ini high Ini high Secara weekly Potensi masih naik Tapi dia butuh Ambil Tikungan dulu Ya entah dimana Nanti dia Turun High Higher High Ini Higher low Ya teman-teman Jadi yang terjadi Seperti itu High Low Higher High Jadi potensinya Dia turun ini Untuk naik lagi nanti Secara weekly Kelihatan jelas ya Kita ke daily Nah Di daily Teman-teman boleh lihat Kalau yang fresh Areanya ini Demon Kalau kita lihat Structure Ya Ini ada low Ini ada lower low Ini ada high Higher high Disini ada significant resistance Ya Nggak bisa tarik Sejajar Ini adalah supply Jadi potensinya Apakah dia akan Naik dulu kesini Baru lanjut Ke bawah Ya Oke Secara daily Jadi daily Harapannya Price ini besok Bisa naik dulu Harapannya si daily Price bisa naik dulu Sebelum dia jatuh lagi Ke bawah Oke H4 H4 Tidak jauh beda Ini supply-nya Ya Tetapi kita harus Kerti bahwa Ini Demon ini Menahan harga Kemarin ya Demon kedua ya Teman-teman Demon ini Menahan harga Nah ini yang terjadi Demon kalau saya ambil Decision-nya Di area ini Ini sih gambaran saya Untuk minggu depan Peluangnya saya akan cari Sell Minggu depan saya akan cari Sell Oke teman-teman 2007 ini mungkin area Oke Lalu dari Indeks US Kita ke gold Lalu kita akan ke euro Euro terjadi hal yang sama Sebenarnya Dia tertahan demon Tetapi Anda lihat bahwa Sepertinya euro pun Sudah terjadi sebuah Perubahan Ya Dari euro sudah banyak terjadi perubahan Perubahan dari segi apa Dari segi tren ini hancur Ya teman-teman Tadi ini hancur ke bawah Dan dari sebuah impulsif Pergerakan ini Kita punya level 50% Di sini Eh sorry Ini teman-teman Ya Nah Oke Jadi di sini ada hire low Akhir low Akhir low Akhirnya ini di break Di breaknya di sini Seperti yang kemarin Kita bicara bahwa Dimoni ada di sini Ini supply Ini supply kita harus mencari Ujungnya Ini ada SR Flip Bisa terjadi sebuah fight out Nantinya Ya Jadi Untuk minggu depan pun Mungkin saya masih Akan condong Untuk sell Di euro Ini bukan ajakan ya guys Ini cuma pandangan Dari saya pribadi Ya Jadi untuk tavern besarnya Saya ambil di Daily dan A4 aja Ya Targetnya entry pun Saya gak banyak Hanya 2 atau 3 entry lah Seminggu Oke Lalu kita ke OC OC level yang masih sama Ya teman-teman Saya pasti tunggu Dimoni yang ini Potensi fight out Berubah lagi Dimoni yang tadi di sini Ini ada fight out lagi Jadi untuk area Bahaya saya tetap Tunggu Zon tersebut Ya teman-teman Tapi supply nya Saya tidak tertarik di sini Ini seperti Calon fight out Teman-teman Supply nya saya lebih tertarik di Zona ini Terima kasih telah-teman kita cek ambil shadow disini pun wah ini banyak sekali fake out ternyata ya supply yang fresh di ujung atas ini ya jadi mungkin kak fresh ini akan naik dulu tapi bermuara ke sana untuk lanjut lagi ke bawah ini untuk gambarannya si ausi ya untuk gambarannya si ausi karena memang ausi sendiri teman-teman ngerti ya di kondisi ini ausi terjadi ini dia tertahan supply di sebelah kiri jauh yang besar ini di bawah ini juga dia tertahan oleh demon ya di bawah ini dia juga tertahan oleh demon demonnya sebenarnya jauh di sebelah kiri jauh jadi biasanya potensi sebuah sideway itu memang karena harga diapek antara dua zone supply atau eh sorry dua zone antara supply atau demon atas tertahan supply bawah tertahan demon jadi dia sedang di dalam sebuah range range price yang mungkin kita sendiri gak akan ngerti saat terjadi kelihatan ada dua resistance satu support dua support satu resistance baru kita bisa melihat bahwa itu adalah sebuah sideway ya teman-teman ya nah kita euro tadi sudah punya cenderung sell gold sell DXY kita buy ausi masih wetensi antara di QM atau di supply yang atas ini ya kita coba tambahkan Swiss Swiss ini mungkin saya kurang beruntung ya saya kurang beruntung di Swiss karena kemarin ada pending order dan ternyata tidak disentuh ini saya hapus dulu ya ada pending order di area ini dan tidak tersentuh price sudah terbang dulu sampai ke area target nah untuk Swiss ini saya dilihat kelihatan ya teman-teman oh ternyata masih banyak catatan saya sorry ya ini masih downtrend ya dilihnya downtrend ini sedang korektif dia korektif sedang korektif korektifnya di zona sebesar ini area ini ya tapi dari 4 jam kita bisa bagi area orange ini menjadi 2 zone 1 zone supply ini 1 zone supply yang di atas nah kalau saya pribadi melihat case ini ya teman-teman ini saya bus dulu demon-demonnya ya nah di kasus ini in case dalam kasus ini si Swiss itu nampak selalu higher high higher high higher high higher high lagi higher high lagi ya yang paling kuat pergerakannya ada disini ya nah kondisi ini cukup membuat kita harus concern kepada sorry di level besarnya tadi downtrend ya diampatnya sedang naik nah fokus kita adalah menunggu perubahan sebuah trend yang bisa terjadi disini karena teman-teman lihat ya oh ini masih dalam keadaan uptrend ya nah kapan trend up ini di-break kapan trend up ini di-break kalau menurusi empat jam kalau menurusi empat jam ya teman-teman setidaknya ini adalah sebuah impulsif move satu pergerakan naik jadi kemungkinan ini harus di-break ini harus di-break ini harus di-break untuk dia melanjutkan ke bawah atau kasih konfirmasi untuk ke bawah lagi karena kalau ini yang di-break ini yang di-break bisa saja press nanti-yangkut di-demon ya teman-teman break yangkut sini dia masih bisa up lagi ke atas karena ini jadi potensial fight out ya teman-teman ya jadi sebuah potensial terjadi fight out jadi harapannya ini harus di-break karena ini satu pergerakan impulsif oke jadi kalau pelanya Swiss sepertinya ini masih untuk cari level lagi untuk untuk pantau zona demon yang dekat ini ya zona demon yang di dekat sini ini berapa hari kita coba check ini 8965 targetnya ini dulu supply ini dulu kenapa supply ini belum di-break kemarin kalau sampai dia di-break baru dia next area ke atas sana ya teman-teman ini yang mungkin dan bisa terjadi pada market Swiss kalau dia tertahan di demand ini potensi dia masih terbang tapi begitu dia nanti turun ke buah ini ada break ke bawah sini nah ini berbeda lagi apakah dia akan lanjut ke bawah ikut dari trend yang besar di daily ya jadi setiap keputusan yang kita ambil merupakan sebuah probabilitas merupakan sebuah peluang bisa peluang menghasilkan profit atau peluang terkena stop loss jadi tolong bijak menggunakan entry anda gunakan lot anda yang baik risiko jangan terlalu besar sekali lagi itu ini bukan video ajakan untuk membeli atau menjual sebuah aset saya hanya melihat dari sudut pandang saya oke teman-teman thank you happy weekend dan sukses selalu untuk anda semua terima kasih selamat menikmati